Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andresi Manil Persetius AAM. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial tentang membuat video pembelajaran animasi menggunakan penmaster. Nah, mari kita simak videonya. Nah, setelah kita download aplikasi penmasternya, kita buka aplikasi penmasternya. Dan di bagian awalnya ada nama tempatnya seperti buat baru atau buat projek baru. Kita tekan. Lalu ada di sini pilihan rasio aspeknya, seperti 16 banding 9, 9 banding 16, dan lain-lain. Nah, kita pilih yang 16 banding 9. Oke, kita tekan. Oke, nah, kita kan sudah mendownload beberapa bagian-bagian yang ingin pre-edit untuk menjadi video pembelajaran sekolah hidup sehat dan bersih. Nah, kita buka tadi bagian media browsernya. Lalu kita cari di bagian download. Nah, di sini sudah ada beberapa bagian-bagian yang sudah saya download, seperti latar belakang kelasnya, animasi bergeraknya, dan juga beberapa gambar penjelasan yang membantu untuk menjelaskan isi materi tentang video pembelajaran tadi. Pertama, kita masukkan dulu latar belakang kelasnya. Di sini saya memakai dua latar belakang kelas. Nah, lalu kita edit. Kita buang saja watermark yang ada di dalam video latar belakang ini. Oke, kita tekan videonya, lalu kita... Lalu kita tekan bagian gunting. Nah, di sini kan sebelah kiri video... Watermark-nya, lalu kita tekan pangkas ke kiri play hide. Oke, lalu yang video satu lagi juga kita tekan. Sama seperti video yang satu lagi. Oke. Lalu kita masukkan bagian animasi bergeraknya. Kita tekan lapisan. Lalu kita tekan media. Nah, di bagian media ini sudah ada bagian download juga. Sama seperti tadi. Lalu kita tekan animasinya. Bentar, kita potong sedikit. Nah, di sini kan sudah masuk animasi bergeraknya. Nah, kita edit dia supaya animasi bergeraknya ini hilang warna hijau ini atau green screen-nya. Dengan cara menekan videonya tadi. Lalu mencari bagian kunci kroma. Lalu kita aktifkan. Nah, lihat teman-teman. Animasi bergeraknya tadi hanya tinggal gambar saja dan warna hijaunya tadi pun hilang. Lalu kita atur animasi bergeraknya tadi supaya lebih rapi. Kita sesuai kan tetap letaknya. Oke. Sudah betul. Nah, sudah jadi. Lalu kita potong bagi dua. Animasi bergeraknya menjadi di bagian latar belakang pertama dan latar belakang kedua. Nah, dengan cara mengklik animasi bergeraknya. Lalu kita tekan bagian kunting dan di bagian bagi di playhead. Oke. Nah, kanan jelek seperti ini kita bagusi lagi sedikit. Supaya tidak hitam-hitam dia. Kita coba. Oke. Sudah bagus. Nah, setelah itu kita masukkan lagi beberapa gambar tambahan seperti penjelasan cara membasikan cara mencuci tangan yang benar dan juga cara menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan asli. Yang pertama kita buat di sebelah sini saja. Yang pertama gambar tentang menjaga lingkungan agar bersih dan asli. Nah, kita atur ukurannya supaya menjadi sesuai dengan papan tulis tadi yang ada di latar belakang kelas tadi. Nah, setelah itu kita tekan tanda checklist. Kita bisa memperpanjang durasi gambarnya ini menjadi sesuai dengan keinginan kita. kecuali jika dia video kita tidak bisa memperpanjangnya karena itu sudah sesuai dengan video yang ada di yang kita tambahkan menjadi lapisan di dalam video utamanya. terima kasih telah mencuci tangan. Nah, di sini juga sama seperti tadi kita bisa menambahkan jangka waktunya menjadi lebih panjang. oke. Nah, kita atur ukurannya supaya lebih sesuai dengan papan tulis tadi. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan audio penjelasan atau audio tambahan seperti di bagian rekaman kita bisa merekamnya langsung seperti contoh seperti ini. Halo, teman-teman. Halo, teman-teman. Apa kabar? Di sini saya, Andreas Simanur, Pesetisyaan akan menjelaskan video pembelajaran tentang menjaga melakukan pola hidup sehat dan bersih. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Kita juga bisa menambahkan videonya masuk saya menambahkan audionya itu seperti dari rekaman kita tekan pertama audio lalu kita cari di bagian folder dan di bagian standar record. Nah, pertama-tama kita harus merekot rekaman suara kita dulu baru kita masukkan ke dalam videonya ini. Ataupun kita bisa merekam langsung seperti tadi juga bisa. Nah, jika ingin menambahkan musik musik back sound seperti lagu-lagu lagu-lagu akustik seperti lagu-lagu seperti biasanya kita bisa menekan audio tadi lalu kita tekan folder juga nah, di bagian download pertama kita download dulu lagunya di bagian di google setelah itu kita masukkan ke dalam penmaster ini tadi nah, sudah masuk dia lagunya kita bisa memotong lagunya ini sesuai dengan kebutuhan kita seperti hanya kita ambil bagian drive-nya saja bisa pertama tekan dulu lagunya lalu kita pangkas aku kita bagi nah, kita bagi dia di bagian playhead-nya saja ataupun nah, seperti ini bisa juga lalu kita tekan yang bagian yang tidak penting kita buang nah, bagian-bagian yang penting tadi kita bisa memotongnya lagi bagian mana yang kita perlukan kita potong kita potong bagian kanannya ataupun bagian kiri terserah sesuai dengan pin kita nah, seperti ini kita coba sebentar oke, seperti itu contohnya lah ya teman-teman berhubung penjelasannya video penjelasannya tadi akan menjadi tenggelam suaranya kita bisa mengecilkan suara back sound-nya menjadi lebih kecil seperti kita tekan lagu tadi lalu kita cari logo speaker nah, ini dia kita bisa mengecilkannya menjadi lebih kecil seperti 30% atau 20% lalu suara penjelasan yang kita buat tadi bisa kita berbesarkan sama seperti video pembelajaran video sama-sama seperti suara back sound tadi kita pertama kita tekan dulu lagu audionya lalu kita cari gambar speaker lalu kita bisa memperbesar atau mengecilkan suaranya sesuai dengan kebutuhan kita jika sudah pas 150 atau terlalu kuat kita bisa mengurangi juga seperti itu teman-teman nah, setelah itu setelah menu kita sudah selesai kita bisa langsung menyimpan videonya ini ke bagian export ada di sebelah kanan atas tandanya seperti tanda panah ke atas nah setelah itu di bagian ini kita bisa menunjukkan resolusinya seperti FID 1080p atau HD 720p ataupun SD 540p atau juga kita bisa membuatnya 480p tapi itu saya rasa terlalu grafisnya terlalu rendah ya karena akan jelek menjadi hasilnya lebih baik kita gunakan antara 720p ataupun FID nah setelah itu kita bisa menentukan juga kecepatan laju bitnya ketika mengexport videonya kita bisa membuat tinggi tapi dengan catatan video kita itu akan menjadi lebih besar isi kapasitas videonya bisa sampai 700an ataupun jika dia kita buat rendah hanya sekitar 100an nah seperti itu teman-teman lalu kita tekan simpan video jika sudah jika kita rasa video tadi sudah bagus lalu kita tekan simpan video oke untuk hubungan penyimpanan saya tidak cukup kita buat simpan video tidak cukup juga waduh waduh sementara teman-teman kita hapus dulu sebentar Terima kasih. Oke, setelah saya bagusi tadi, setelah saya hapus sedikit memori saya, kita coba lagi untuk mengekspornya, simpan sebagai video. Kita lewati, karena ini hanya ikhlas saja. Nah, kita tunggu saja prosesnya sampai selesai, sampai ada bacaan tersimpan. Di sini saya batalkan saja ya, karena seperti ini teman-teman juga sudah tahu. Lalu, nanti hasilnya akan seperti ini. Bentar, teman-teman.